Inilah kebun durian milik Yanto Sodri, warga desa Kali Kangkung, kecapatan pangkah Kabupaten Tegal. Kebun durian dengan dua varian unggulan, Montong Bawar dan Musang King, banyak dikunjungi warga dan bahkan dari luar kota. Mereka ingin mencicipi rasa durian unggulan asal Kabupaten Tegal yang rasanya sangat manis dan legit. Dan sebelum mencoba durian, para pengunjung bisa berkeliling kebun dan juga foto-foto sambil memegang buah durian. Meski baru tahun ini dibuka, kebun durian milik Yanto Sodri sudah viral di media sosial. Rasa durian Montong dan Musang King yang ada di kebun Yanto membuat penasaran para pengunjung. Ini bagus gitu, tembel, gede, lagian manis. Pak, ini jenis apa ya? Montong ya? Montong. Montong, iya. Sengaja mau nyicipin duriannya di sini. Yang bedanya, rasanya beda. Ini nggak itu ya, jadi kayak enak aja, tebal sih kulitnya tebal. Yanto Sodri mulai bertanam durian sejak tahun 2014 lalu, karena ia juga seorang penggemar durian. Kini Yanto sudah memiliki delapan kebun durian yang mulai panen pada akhir tahun kemarin. Panen awal sih di kebun yang satu, itu setahun yang lalu. Jadi di tahun ketiga sudah mulai belajar berkebun. Kalau untuk maniak durian, yang dicari Musang King. Karena Musang King ini varitias baru yang memang harganya juga cukup lumayan ya, menembus pasar dunia. Sekarang diburu oleh orang-orang menengah ke atas. Ia meyakini bertani buah durian merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan berpotensi menembus pasar mancanegara. Yanto membandrol durian jenis Musang King dengan harga 300 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk Montong Bawor, ia bandrol dengan harga 80 ribu rupiah per kilogram. Triono Sehfullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!